Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang info guru dan tunjangan Informasi terkait dengan P3K guru Informasi P3K kesehatan teknis Dan tentunya tips dan triks komputer teman-teman ya Mantap Jadi pada video kali ini teman-teman ya Informasi terbaru yang hari ini kita sampaikan ya teman-teman Baru saja tas pen sampaikan ya Pembayaran rapelan kenaikan gaji pensiunan 12% tahun 2024 Tentunya ini menjadi kabar baik ya untuk para pensiunan Bahwasannya sudah ada titik terang ya Terkait dengan pembayaran rapelan kenaikan gaji pensiunan 12% di tahun 2024 Untuk para pensiunan pastinya teman-teman ya Dan juga untuk ASN aktif TNI Polri kenaikan gaji ASN TNI Polri aktif Itu sebesar 8% ya dan sudah ada perpresnya teman-teman ya Mantap ciwa ya Tapi sebelum kita lanjut ya Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan info guru dan tunjangan Baik teman-teman tanpa berbahasa basi lagi kita langsung saja to the point ke informasinya Ya disini teman-teman ya komen di kolom komentar yang mengatakan Percaya saja admin biasa itu terima kenaikan gaji itu di bulan April Di rapel 3 bulan terima bersyukur saja yang penting naik Ya ini adalah salah satu pendapat yang menurut saya sangat bijaksana ya Intinya perpresnya sudah terbit teman-teman ya Jadi kalau perpresnya sudah terbit tentunya kita tidak usah pusing-pusing Kira-kira bulan berapa ya dibayar rapel kenaikan gaji 8% Ataupun tas pen pensiun untuk 12% Insya Allah nanti ya kalau menurut saya Kalau misalkan Februari ini tidak dibayarkan ya kemungkinan besar di April lah teman-teman Itu dirapel biasanya 3 bulan Karena kalau dirapel 1-2 bulan itu kan salah-salah sih teman-teman Biasanya itu kalau kita pengalaman tahun-tahun sebelumnya Rapelnya itu biasanya 3 bulan Jadi kemungkinan besar di April teman-teman Yang mana disini ada informasi terbaru juga ya Dari tas pen teman-teman 4 jam yang lalu kemarin Disini dikatakan halo sobat tas pen Sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024 Kenaikan gaji pensiun sebesar 12% per 1 Januari 2024 Jadi kabar gembira lah teman-teman ya untuk pensiunan Karena akan ada rapelan gaji per 1 Januari 2024 Bagi pensiunan PNS Janda Duda dan Yatim Piatu Bagi PNS aktif terdapat kenaikan gaji pokok sebesar 8% Dan akan dibayarkan secara rapel dengan estimasi bulan Februari 2024 Terima kasih Wow luar biasa ya Jadi estimasi perkiraan pembayarannya itu adalah Hari ini teman-teman ya Artinya di bulan ini bulan Februari 2024 Kalau kita melihat Apa namanya teman-teman ya Kalau kita melihat informasi resmi dari tas pen teman-teman ya Terkait dengan pembayaran rapel kenaikan gaji ASNT Nipolri dan pensiunan Sebesar 8% dan 12% Tapi pengalaman kita ya Kalau misalkan meleset ya Karena ini ada kata estimasi Berarti masih perkiraan Kalau misalkan meleset dari bulan Februari Saya berpendapat ya Atau berasumsi teman-teman ya Bahwa pembayaran rapel kenaikan itu kemungkinan di April Artinya digenapkan sekalian Di rapel 3 bulan ya Mulai Januari, Februari, Maret teman-teman ya Tapi kalau misalkan betul-betul di rapel di bulan Februari nanti Karena Februari itu sampai tanggal 29 Februari Kita tetap menunggu ya Karena estimasi bulan Februari Ini bocoran langsung dari tas pen teman-teman ya Seperti itu kira-kira ya Terakhir dengan hal ini Tentunya sekali lagi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal Bagi teman-teman yang pensiun Ataupun yang belum pensiun Tenang saja ya Untuk pembayaran kenaikan gaji itu pasti terjadi Karena sudah terbit Tiga perpres sekaligus Perpres untuk PNS Perpres untuk P3K Dan juga perpres untuk pensiunan teman-teman ya Mantap ciwa ya Nah ini dia teman-teman ya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Atau PP nomor 8 tahun 2024 Tentang penetapan pensiun pokok Pensiunan pegawai negeri sipil Dan janda dudanya Alhamdulillah ya Jadi sudah terbit ya PP mengatur penyesuaian gaji pokok ya Untuk pensiunan Dan insya Allah nanti akan ada rapel kenaikannya juga teman-teman Yang mana kalau kita perhatikan di awal ya teman-teman Di bagian sini Kita coba cek-cek dulu Ini dia ya Di pasal 2 ya Di sini di pasal 2 Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 Teman-teman ya Nah yang mana kalau kita baca di sini Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 Pasal 2 Bagi pensiunan pegawai negeri sipil Yang dipensiunkan sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 Pensiun pokoknya disesuaikan Sebagaimana yang tercantum dalam lajur tiga Segaris dengan pensiun pokok lama Sebagaimana tercantum dalam lajur dua Daftar 5A sampai dengan daftar Viki Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari peraturan pemerintah ini teman-teman Nah seperti itu kira-kira ya Yang mana kalau kita lihat lampiran resminya di bagian bawah teman-teman ya Ini ya di sini kita lihat Nah ini dia Di pasal 3 Dikatakan pensiunan pegawai negeri sipil Dan janda dudanya Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Diberikan selisih pensiun pokok Wow Selisih pensiun pokok Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Merupakan penyesuaian Besaran pensiunan pokok Bukan gaji pokok ya Sorry kameralat Pensiunan pokok Yang diterima karena terdapat perbedaan besaran Antara pensiunan pokok yang diterima oleh pensiunan pegawai negeri sipil Janda duda Yang dipensiunkan sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 Berdasarkan lampiran 5 Sampai dengan lampiran 8 Dengan pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya Yang dipensiunkan sesudah tanggal 1 Januari 2024 Berdasarkan lampiran 1 sampai dengan lampiran 4 Seperti itu kira-kira ya Jadi nantinya untuk pensiunan juga ya Teman-teman berdasarkan pasal 3 ini Akan diberikan selisih pensiun pokok Tentunya selisih pensiunan pokok ini Itu akan dibayar Dengan menggunakan sistem Rappel Kalau kita lihat Estimasi pembayarannya itu Dari PT Tasme sendiri Estimasinya itu di bulan Februari Tapi kalau misalkan nanti ini meleset Kemungkinan di bulan April teman-teman ya Sekalian 3 bulan lah Seperti itu kira-kira ya Mantap jiwa Oke Kita lihat disini teman-teman ya Di pasal 4 Bagi pensiunan pegawai negeri sipil Pensiunan janda dudanya pegawai negeri sipil Pensiunan yang diberikan kepada anak Bagi yang pensiun janda anak-anak Dan pensiun diberikan kepada orang tua Dari pegawai negeri sipil yang tewas Yang dipensiunkan sebelum tanggal 1 Juli 2001 Setelah pensiun pokoknya disesuaikan Menurut peraturan pemerintah ini Ternyata Tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan Kepadanya diberikan tambahan penghasilan Sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 12% dari penghasilan Mengalami kenaikan penghasilan kurang dari 12% dari penghasilan kepadanya Diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan penghasilan menjadi sebesar 12% Nah jadi ini untuk pensiunan pegawai negeri sipil Pensiunan janda dudanya pegawai negeri sipil Pensiunan yang diberikan kepada anak Ya jadi itu termasuk pensiunan yang orang tuanya Kepada orang tua dari PNS yang tewas Yang dipensiunkan sebelum 1 Juli 2021 Ini ada aturannya teman-teman Oke kita coba sekolah-sekolah lagi ke bawah ya Sepertinya tidak ada disini daftar penyesuaian pensiunnya teman-teman Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh